Ucah, ucah, betul bawah Yuhuuu, kekompakan kami membuahkan hasil Buka pelan-pelan ya, ikan, pejan terlepas Kami sedang berada di perairan Lekahia, kampung tetangga yang jaraknya hanya beberapa menit dari kampungku Ayo, langsung kita cari lagi Iya, kita cari-cari ke sana itu, nanti dah naik Nah, untuk menemukan kumpulan ikan, kita memerlukan ketajaman mata Supaya bisa membedakan antara riak air yang disebabkan oleh arus Dan riak air yang ditimbulkan oleh kawanan ikan Sepertinya di sana ada banyak ikannya Meluncur Selain dengan warga dari desa lain Kami juga harus berbagi ikan bersama rombongan burung camar Kami harus gerak cepat nih Kalau tidak, bisa-bisa habis disambar mereka Jaring yang kami gunakan panjangnya mencapai puluhan meter Jadi cukup untuk membuat sebuah kurungan besar Setelah jaring dibentangkan, sekarang tinggal menariknya saja Tarik terus Semangat Oh iya, selain camer, biasanya ada lagi sahabat alam bulang yang akan mendekat Tum, ben, mereka belum datang Baiklah, sekarang kita angkat dulu ikannya Tangkapan terbanyak yang biasa kami dapatkan adalah ikan lemah Tapi ada juga sih jenis ikan lainnya yang ikut terjaring Seperti ikan tenggiri atau ikan tulang-tulang Oh iya teman Sahabat alam yang aku tunggu adalah si mamalia air yang pintar Si lumba-lumba Teman, di perairan ini terdapat banyak kawanan lumba-lumba Beberapa di antaranya bahkan sudah cukup jinak dan bisa berdekatan langsung dengan kita Salah satu yang terjinak diberi nama Sima Biasanya kalau sudah selesai menjaring, nelayan akan memberikan ikan untuknya Tuh, tuh, dia datang Halo Sima Sima, mari sima Sima, sima, sima Akan Ayo, isi tenaga dulu, biar berenangnya tambah lincah Menurut kakek, Sima tergolong sudah tua Hal itu ditandai dengan warna putih pada bagian siripnya Oh iya, berbeda dengan ikan yang menggunakan insang untuk bernafas Lumba-lumba menggunakan paru-paru sebagai alat pernafasannya Dan ia mengambil udara melalui lubang yang terletak di kepalanya Karena perairan bersih dan banyak ikan, makanya mereka menetap di sekitar sini Coba bayangkan kalau airnya kotor, mereka jadi susah bernafas Dan pasti tidak mau tinggal di sini Tak akan kami biarkan itu terjadi Untuk itu, masyarakat sangat menjaga kebersihan laut Agar kelestarian satwa di perairan ini tetap terjaga Bukan hanya laut loh, hutan kami juga memiliki kekayaan yang sangat beragam Kalau ada yang sakit, kami bisa mencari tumbuhan untuk dijadikan obat Sekarang kami akan membuat obat oles untuk paman Matius, bapaknya Ronnie Untuk menemukan tumbuhan yang kami butuhkan, ada caranya loh Oh, yaitu dengan mencari daunnya yang gugur Kalau daunnya sudah kita temukan, berarti pohonnya sudah tidak jauh dari tempat itu Ini dia pohon obatnya, pohon lawang Teman, pohon lawang banyak terdapat di daerah Indonesia Timur Salah satunya ya di tanah Papua ini Kulitnya beraroma khas dan menyegarkan Oh iya, aku mau kasih tahu nih Bagian yang dimanfaatkan dari tumbuhan ini adalah kulitnya Bukan akar, seperti yang diketahui orang kebanyakan Walaupun masih tergolong muda Tapi bagian kulitnya sudah bisa diambil untuk dijadikan campuran obat gosok Kita ambil secukupnya saja ya Supaya pohon ini bisa tetap tumbuh besar Kalau begini secukup saja, kalau begini kita ambil bulan saja Sip deh Pak Matius biasa menjaga keramba di dekat kampung Di tempat itu, beliau menjaga ikan yang sudah dipancing masyarakat untuk dijual kembali Mungkin karena kelamaan kena angin laut, beliau jadi kurang enak badan Makanya butuh kulit lawang Ini sudah kulit lawang Ya, ini sudah kulit lawang ini Ambil minyak kelapa di dalam Untuk mendapatkan hasil kulit lawang, caranya sederhana kok Cukup kikis bagian kulit luarnya Kemudian dicampur dengan minyak kelapa murni Nantinya kandungan dalam kulit kayu ini akan mengeluarkan panas yang bisa menyerap ke dalam kulit Setelah itu, tinggal dioleskan ke permukaan tubuh Sudah, secukup itu Sambil ngoles tidak boleh lupa nih Pijit-pijit sedikit, biar cepat sembuh Selain untuk menyembuhkan pegal dan masuk angin Minyak kelawang juga berguna sebagai obat gatal-gatal Salah urat, bahkan untuk sakit jiki Badang enak baru saya rasa badang panas-panas Bengkak panas, belakang bengkak Teman, kami tinggal di desa Bamana atau lebih dikenal dengan nama Warifi Masuk dalam wilayah distrik Teluk Etna, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat Daerah kami memiliki kekayaan hutan dan laut yang sangat melimpah Kalau hanya untuk makan sehari-hari saja sih Laut kami sudah menyediakan lebih dari cukup Terima kasih telah menonton!